Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat al-kisah yang dirahmati Allah, pada video kali ini akan mengkisahkan, ada 6 tempat misterius di bumi ini, dan disebutkan dalam Al-Quran, tapi belum terungkap hingga kini, yuk kita simak kisahnya. Inilah 6 tempat misterius di bumi yang disebutkan dalam Al-Quran belum terungkap hingga kini. Alam semesta menyimpan banyak rahasia yang sangat sulit diungkapkan oleh nalar manusia, salah satunya mengenai beberapa tempat misterius di bumi yang keberadaannya masih rahasia. Menariknya, beberapa tempat tersebut tertulis dalam kitab suci Al-Quran. Namun, manusia modern masih belum bisa menemukan beberapa tempat misterius yang disebutkan dalam Al-Quran tersebut. Bahkan sudah banyak orang yang berusaha untuk menjangkaunya tempat misterius di bumi tersebut, tapi tetap tidak berhasil. Hal ini tentu saja bisa diterima dengan logika, karena bumi memiliki luas mencapai 500 juta km persegi dengan 30 persen daratan dan 70 persen lautan. Karena itu, luas daratan hanya mencapai 149 juta km persegi, dan masih banyak lokasi yang belum terjamah. Wilayah yang sampai saat ini belum banyak terjamah manusia adalah lautan, karena sebagian besar permukaan bumi tertutupi air. Nah, bagi kamu yang masih penasaran dengan tempat misterius, yang disebutkan dalam Al-Quran, berikut ulasan selengkapnya dari berbagai sumber. 1. Telaga Ainul Hayat Beberapa ahli tafsir mengatakan bahwa telaga Ainul Hayat adalah air kehidupan yang bisa menjadikan manusia hidup abadi. Sehingga siapa saja yang berhasil meminum air ini, maka dia akan hidup selamanya, sampai hari kiamat atau sampai memohon untuk diwafatkan. Kisah mengenai telaga Ainul Hayat ini, tercatat dalam Al-Quran Surat Al-Kahfi ayat 83-101. Dalam kitab suci umat Islam tersebut dijelaskan bahwa Ainul Hayat berada di tempat terbitnya matahari, atau berada di sebelah timur, tapi sampai saat ini masih belum ditemukan. Sementara itu, dikisahkan Nabi Hidir AS, dan Raja Zulkarnain sempat mencari tempat tersebut selama kurang lebih 12 tahun. Dikatakan bahwa tempat tersebut sangat gelap, tapi tidak seperti malam hari melainkan gelap karena dipenuhi dengan kabut asap. 2. Tembok Yakjuj dan Makjuj Kisah misterius mengenai tembok besi raksasa yang dibangun oleh Raja Zulkarnain, yang tidak lepas dengan keberingasan Yakjuj dan Makjuj, kaum perusak di muka bumi. Dikatakan dalam Al-Quran Surat Al-Kahfi ayat 93-97, bahwa tembok tersebut berada di antara dua gunung. Diceritakan bahwa Yakjuj dan Makjuj adalah manusia yang juga keturunan Nabi Adam AS, kehadiran tembok besi buatan Zulkarnain tersebut, sampai saat ini masih menjadi misteri. Namun, tak jarang yang menyamakan bahwa tembok tersebut adalah tembok besar China. Selain itu, ada pula yang meyakini bahwa lokasi tembok Yakjuj dan Makjuj ini berada di antara Samarkan dan India, seperti yang diungkapkan Abdullah Yusuf Ali dalam Tafsir The Holy Quran, sekitar 240 km di sebelah Tenggara Bukhoro ada celah sempit di antara Gunung Batu. 3. Jabalkov Tempat misterius selanjutnya adalah Jabalkov. Dikatakan ketika Nabi Muhammad SAW pulang dari perjalanan Isra, Miraj, beliau melihat Gunung Jabalkov yang tampak sangat indah di sinari biru membelah angkasa sehingga membuat Nabi Muhammad SAW terpesona dengan keindahan gunung tersebut. Dalam Tafsir Al-Alusi, Jabalkov ini digambarkan sebagai sebuah gunung yang tidak tampak oleh mata manusia pada umumnya, hanya orang-orang pilihan yang dapat melihatnya. Gunung ini jarang diketahui oleh manusia. Dalam Al-Quran sendiri, Jabalkov diabadikan dalam Surat Kof. 4. Sumur Barhut Beberapa tempat yang ada di muka bumi masih menyisakan misteri, termasuk Sumur Barhut. Tempat misterius satu ini diyakini bukan digali oleh manusia tapi dengan bantuan bangsa jin. Tempat misterius di bumi ini dikatakan sebagai sumber yang paling buruk di dunia karena tempat berkumpulnya roh orang kafir. Barhut sendiri adalah legenda yang masih banyak diperdebatkan sampai saat ini, termasuk apakah menjadi tempat disimpan nyaruh orang kafir atau bukan. Lokasi Sumur ini berada di lembah padang pasir yang bernama Barhut, Hadramaut, Yaman. Banyak yang menyebut bahwa lokasi ini adalah awal mula kehancuran dunia. 5. Pulau Dajjal Dajjal adalah makhluk Allah SWT yang memiliki kekuatan besar di muka bumi. Dajjal akan muncul di akhir zaman, seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran dan hadit Nabi Muhammad SAW. Dalam hadit yang diriwayatkan Imam Muslim, sudah diterangkan bahwa ada suatu lokasi yang diketahui sebagai tempat dibelenggu Dajjal oleh Allah SWT. Salah seorang kerabat Nabi bernama Tamim mengatakan bahwa ia tersesat di suatu pulau yang terdapat binatang berbulu lebat dan seorang pria dibelenggu. Lokasi itu, kata Tamim, berada di Laut Syam atau di Laut Yaman. Terkait isu tersebut, beredar anggapan bahwa keterangan Tamim merujuk pada Pulau Sokotra. 6. Kerajaan Nabi Sulaiman Nabi Sulaiman AS memiliki kerajaan yang sangat besar dan megah, harta yang melimpa ruah, sehingga dinobatkan sebagai manusia paling kaya yang pernah ada di bumi. Kerajaan Nabi Sulaiman dibangun dengan menerapkan teknologi pada masanya. Istana Nabi Sulaiman AS dikenal dengan Solomon Temple atau Istana atau Kuil Sulaiman. Menurut keterangan dalam ayat Al-Quran Surat An-Namal ayat 44, dikatakan bahwa Temple of Solomon sangat megah. Siapa yang datang ke sana akan terkesima. Sepeninggalnya Sulaiman, istana itu hancur bukan karena runtuh tapi diruntuhkan orang Yahudi yang sombong, dan angku seperti dijelaskan dalam Surat Al-Isra ayat 4-7. Baik sahabat Al-Kisah, itulah enam tempat yang misterius yang berada di bumi yang disebutkan dalam Al-Quran. Terima kasih sudah menonton semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam mengkisahkan kisah ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share tentunya. Syukron. Terima kasih sudah menonton semoga bermanfaat.